Hai hai hai, jumpa lagi di channel Hot Celebrities, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya, thank you Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh pasangan jebolan dangdut akademi Egan Lofiantika dan Rafli Egan diketahui baru saja melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan secara normal Kabar bahagia tersebut pertama kali diketahui melalui unggahan Rafli di laman Instagramnya pada Sabtu lalu Dalam unggahannya, pria 20 tahun ini membagikan foto sang istri tercinta sedang terbaring di rumah sakit Rafli mengungkapkan, jika ibu dan anak dalam keadaan sehat, hanya saja waktu kelahiran putrinya lebih cepat dari waktu yang diperkirakan Alhamdulillah semua atas gendak Allah SWT, istri dan anak saya selamat dan istri saya lahirannya normal Meskipun belum cukup Sekali lagi, terima kasih banyak Ungkap Rafli Sempat tidak langsung menunjukkan wajah putrinya kepada publik Untuk pertama kalinya, Rafli akhirnya memperlihatkan foto buah hatinya tercinta Ia juga menuliskan nama lengkap putri kecilnya, yakni Rumaisarif Datul Anam Bismillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rumaisarif Datul Anam Wanita cerdas, sabar, berpengetahuan tinggi dan ahli surga Tutur Rafli Pasangan yang menikah pada 17 September 2019 ini berharap memberi nama itu bisa menjadi doa kepada anaknya Dalam harapan agar putrinya tumbuh menjadi wanita yang cerdas, berpengetahuan tinggi dan memiliki sifat sabar Sementara itu, dilangsir dari kapan lagi kom, Rafli menuturkan baru mengumumkan kabar bahagia ini setelah satu bulan kelahiran buah hatinya Tentunya keduanya memiliki alasan tersendiri, baru mempublikasikannya kelahiran putrinya sekarang Alhamdulillah sehat, kan pas baru lahiran, dedek bayinya sempat dirawat dulu, lahirannya gak cukup bulan Makanya Rafli gak posting-posting dulu, soalnya kan di inkubator, karena belum cukup bulan Sebenarnya Rafli sempat kaget, kenapa Ega tiba-tiba sakit perutnya, kan padahal belum bulannya, ucap Rafli Terima kasih telah menonton